Intro Fashion blogger dan selebgram indah Nada Puspita meresmikan toko pertamanya di Surabaya pada Jumat 19 Mei 2023. Toko dengan nama Nada Puspita itu berada di Mall Tunjungan Plaza 3, lantai 4 yang menjadi sentra fashion hijab. Menurut indah Nada Puspita, ini merupakan toko Nada Puspita yang ke-9 di Indonesia, tetapi pertama di kota Surabaya. Langkah bisnis ini dilakukan indah setelah mendapat banyaknya permintaan oleh menghadirkan toko offline di Surabaya. Sebelumnya banyak yang belanja secara online ataupun di toko yang ada di kota lain. Kemudian melihat potensi pasar yang ada termasuk lokasi toko yang cukup strategis, membuat indah langsung dengan cepat meresmikan toko tersebut. Saat ini fashion yang dihadirkan di toko Nada Puspita, ada busana muslim mulai dari atasan hingga dress, mulai yang formal hingga santai, kemudian tas, cepatuh dan juga aksesoris seperti bros. Harga yang dipasang pada brand ini mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Indah mengaku produk dari brand Nada Puspita ini menggunakan bahan yang premium, termasuk corak dan modelnya, sehingga memiliki segmen konsumen yang cukup stabil. Sejak bulan Januari 2023, Nada Puspita telah berhasil membuka tokonya di kota Batam, Medan dan juga Bekasi. Dalam waktu dekat, dia juga telah menyiapkan untuk meresmikan dua toko baru yang ada di Makassar dan Bandung, Jawa Barat. Indah berharap pembukaan toko ini dapat menjadi customer Surabaya berbelanja dengan lebih leluasa untuk kedepannya. Model-model-model brand-brand dari Panasional. Jadi sekarang kita bisa lihat orang-orang yang datang kembang itu biasanya ya berjilba banyak banget ya. Jadi memang Alhamdulillah akususnya luar biasa. Apalagi Nadi Puspita juga kemarin baru aja show di New York Fashion Week. Jadi itu salah satu achievement dan journey yang sangat, apa namanya, sangat memorable buat Alhamdulillah. Kalau secara pricing? Kalau secara pricing bisa dibilang pada Puspita ini sangat approachable harganya. Ya rata-rata kita itu, mungkin dari bros aja kita itu hanya di harga Rp375.000. Kita jinggapnya di harga Rp300.000. Jadi masih sangat bersaing. Baju-bajunya juga bersaing ya menurut aku dari harga Rp300.000.000 sampai mungkin kalau yang best-best itu ada yang Rp1.000.000. Tapi menurut aku overall harganya sangat-sangat approachable.